mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang berpotensi menjadi bakal calon wakil presiden 2024 kemungkinan itu berdasarkan hasil surpay yang dirilis lelah surpay menjelang pemilihan presiden tahun depan tidak hanya satu pria yang karib di siapa Emil itu juga dijagokan untuk dua baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto merespons kemungkinan tersebut Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menuturkan nama Ridwan Kamil sebagai ex-gubernur Jawa Barat masuk dalam radar baca pres Prabowo Subianto namun hal tersebut masih dalam pembahasan dengan pimpinan dan koalisi Ridwan Kamil sebagai seorang sosok gubernur Jawa Barat namanya cukup baik, cukup harung kata Muzani karena punya popularitas yang bagus di Jawa Barat Muzani mengaku bahwa Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra mempertimbangkan Emil sebagai pasangannya dalam Pilpres 2024 Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sosok wakil kata Muzani lebih lanjut Muzani lebih lanjut Muzani mengatakan baca pres pilihan Prabowo akan diumumkan apabila sudah disepakati oleh pimpinan partai koalisi ada pun saat ini suara dukungan Prabowo Subianto untuk maju sebagai baca pres 2024 datang dari lima partai diantaranya Gerindra PKB PAN Golkar dan PBB menurutnya wakil presiden sekarang sedang dibicarakan dengan pimpinan partai koalisi untuk dibicarakan dan dimatangkan pada waktunya diumumkan cowok pres yang akan menampingi Prabowo di sisi lain partai Gerindra menargetkan Provinsi Jawa Barat sebagai kandang suara pemenangan suara Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden tahun depan hal itu disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dalam konsolidasi ini Ahmad meminta para kandar khususnya yang sekarang duduk sebagai anggota DPRD bisa mengajak masyarakat agar tetap setia mendukung Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden Muzani juga menargetkan agar Jawa Barat tetap bisa menjadi lumbung suara Gerindra dan Prabowo dimana partai tidak mampu merahup suara besar pada pemilu 2019 mudah-mudahan kata Muzani bisa menang lebih besar dari 2019 dan targetnya jabar menjadi kandang bagi Prabowo menurutnya pertemuan demi pertemuan adalah bagian dari serangkaian kesiapan partai Gerindra Jawa Barat untuk bisa mendulang kesuksesan yang diraih 5 tahun lalu kesuksesan ini harus ditandai dengan banyaknya suara masuk ke partai berlogo burung Gerudaitu dan Prabowo mampu menang sebagai presiden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati